Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita Dalam headline news harian poskota edisi Selasa 27 April 2021 Seperti biasa rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan untuk menemani pagi Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan bintang jasa Jalasena Kepada 53 awak kapal selam KRI Nagala 402 yang dinyatakan gugur dalam bertugas Jokowi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya putra-putri keluarga prajurit hingga jenjang S1 Presiden berdoa untuk seluruh prajurit yang gugur agar mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Sekali lagi kami juga mengucapkan turut berduka cita atas insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nagala 402 Selanjutnya pemirsa tentu kami punya informasi kriminal Polsek Gambir akhirnya berhasil mengungkap misteri penemuan mayat perempuan Yang membusuk di dalam sebuah rumah di kawasan Petojo Gambir Jakarta Pusat Ternyata merupakan korban pembunuhan Kronologi kejadian berlangsung saat korban berinisial B 20 tahun itu diajak berhubungan intim oleh pria berinisial IM Namun lantaran menolak pelaku langsung membunuh dengan cara mencekik dan menindih badan korban selama kurang lebih 30 menit hingga tewas Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Selanjutnya pada edisi kali ini poskota menyoroti euforia para penggemar dari Persija yang berhasil menjadi juara Piala Menpora 2021 Bahkan sejumlah kantor pemerintahan juga ikut merayakan kemenangan macan kemayoran atas maung Bandung tersebut Namun kali ini perayaan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan warganet Selantaran kantor pemerintahan di Jakarta Utara kedapatan mengibarkan bendera Persija Dari foto yang beredar di Medsos, bendera Persija sudah berkibar di pucuk tiang menggantikan sangsaka merah putih di halaman kantor Menanggapi hal tersebut, pihak yang berwenang pun sudah memberikan sanksi kepada yang mengibarkan bendera tersebut Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Selasa 27 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!